Mantan Direktur Utama PT. Merpat Inusantara Sarjono Joni Citroku Sumo mengatakan bahwa tidak pernah ada seorang pilot yang akan lepas landas. Mendapatkan briefing cuaca, info cuaca sudah printout dari sistem yang digunakan maskapai. Mana ada pilot ikut briefing cuaca sebelum terbang? Semua air line di dunia pilotnya sel briefing. Info cuaca sudah printout dari sistem yang digunakan maskapai. Sudah disiapkan saat persiapan terbang. Jangan ngarang, lalu bilang salah pilot. Karena tidak ikut briefing, tidak ada prosedur itu, dan tidak perlu ada. Kata mantan Direktur Utama PT. Merpat Inusantara Sarjono Joni Citroku Sumo melalui Blackberry Mask Sanger. Sabtu, tanggal 3 bulan 1 tahun 2014. Bayangkan lanjutnya. Kalau semua penerbangan pilotnya di briefing cuaca oleh BMKG, mau uang antri di mana? Berapa orang yang briefing? Sudah dong dot 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 sabar. Tunggu kan KT dengan hasilnya. Jangan konyol apa lagi yang tidak mengerti soal penerbangan tuturnya. Ambil pelajarannya nanti agar tragedi serupa tidak terulang. Ingat, jangan nampang di atas duka orang lain. Duka keluarga korban berdosa kalian nantinya. Maaf saya tidak tahan untuk broadcast ini. Karena komentar dan analisa media sudah masuk area memalukan tutupnya. Sebelumnya diketahui Menteri Perhubungan Ignatius Jonan memarahi seorang Direktur Air Asia. Penyebabnya, sang Direktur menilai pilot tidak perlu di briefing soal cuaca sebelum terbang. Cerita itu berawal saat Jonan inspeksi mendadak ke sejumlah kantor penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Jumat 2 Januari kemarin, Jonan ingin memastikan semua maskapai mematuhi standar prosedur penerbangan. Pertama, Jonan mampir ke kantor Air Asia. Bekas dirut petek kereta api Indonesia itu menyaksikan persiapan pilot sebelum terbang. Jonan menanyakan bagaimana cara pilot mendapat update informasi cuaca. Salah seorang Direktur Air Asia menjelaskan, Selama ini pihaknya mendapat info cuaca dengan mendownload dari website badan meteorologi, klimatologi dan geofisika, BMKG. Kemudian pilot memahami sendiri, tanpa penjelasan langsung dari flight operasional feature FOO, itu download track yang sudah berlaku secara internasional. Mengambil info cuaca secara fisik dari BMKG itu cara tradisional, kata Direktur itu. Jonan manggut-manggut, kalau itu cara tradisional, Kenapa Anda masih ambil laporan cuaca BMKG jam 7 setelah pesawat Anda terbang? Tanya Jonan, merujuk pada kasus pesawat Air Asia Kizit 8501 yang jatuh pada minggu 28 Desember lalu. Itu ya karena tradisional saja pak, jawab sang Direktur. Jonan mengeringitkan kening. Di atak suka dengan jawaban itu, kalau ada aturan Anda harus patuh, jangan coba-coba melawan. Bisa saya cabut izin Anda. Siap pak, kami siap mengikuti semua regulasi dari bapak, jawab Direktur itu. Jonan lalu bertanya pada seorang pilot seni Orai Rasia. Anda lebih suka debrief secara langsung oleh FOO atau membaca sendiri. Kami lebih suka debrief. Langsung pak, jawab pilot tersebut. Jonan mengingatkan Air Asia agar melaksanakannya briefing langsung kepada pilot yang akan terbang. Termasuk briefing tentang kondisi cuaca. Kalau jumlah FOO kurang, ya harus tambah. Keselamatan memang mahal. Tapi kalau celaka seperti kemarin, lebih mahal lagi. Nyawa manusia tidak ternilai harganya. Jelas Jonan dari Air Asia. Jonan melanjutkan sidak ke kantor maskapai Garuda Indonesia. Jonan menyaksikan FOO membriving pilot yang akan terbang. Menurut Tirut Garuda Arif Wibowo, Garuda sangat ketat melaksanakannya standar operasional prosedur SOP. Saat sidak ke kantor operasional Leon Air, Jonan juga menyimak pilot sedang debriefing. Selamat menikmati.